Halo Sobat GSM, di video kali ini, GSMN akan meng-update informasi gadget adu baru milik Realme, yaitu seri Realme 11. Realme bersiap untuk peluncuran posel seri Realme 11 untuk pasar Cina. Jajaran Realme 11 yang akan datang kemungkinan akan mencakup 3 perangkat, yaitu Realme 11 5G, Realme 11 Pro, dan Realme 11 Pro Plus. Seri Realme 11 dipastikan akan debut di Cina bulan depan. Menjelang peluncuran resmi, perusahaan telah mulai menggoda perangkat yang akan datang ini. Sebelum peluncuran bulan depan, di seri Realme 11 5G kini terungkap berkat sertifikasi TENA. Realme 11 5G menyandang nomor model sebagai RMX3751. Perangkat ini akan menampilkan layar datar yang memiliki lubang pancaol di sudut kiri atas. Perangkat akan memiliki modul kamera melingkar seperti pada Realme 11 Pro Plus. Sampai sekarang, spesifikasi perangkat belum terungkap. Namun, bocoran sebelumnya menunjukkan bahwa Realme 11 5G standar akan tiba dengan layar AMOLED berukuran 6,4 inci. Ponsel ini diperkirakan akan hadir dengan prosesor Dimensity 900. Dalam hal kamera, perangkat kemungkinan menampilkan kamera utama 64MP. Dalam sebuah berita terkait, sebelumnya Realme 11 Pro dan Realme 11 Pro Plus telah mendapatkan sertifikasi TENA. Daftar TENA telah mengungkapkan bahwa ponsel akan memiliki prosesor 2,4 GHz. Perangkat yang akan datang ini kemungkinan menawarkan spesifikasi berbeda dalam hal kamera dan pengisian cepat. Model Realme 11 Pro diharapkan menampilkan kamera utama 108MP. Sensor 108MP mungkin disertai dengan lensa sekundar 2MP. Perangkat ini diharapkan menawarkan dukungan pengisian cepat 67W. Di sisi lain, Realme 11 Pro Plus diharapkan memiliki kamera utama 200MP, lensa sekundar 8MP, dan sensor 2MP. Ponsel ini diharapkan memiliki dukungan pengisian cepat 100W. Kedua perangkat ini diharapkan menampilkan layar Full HD Plus AMOLED 6,7 inci dengan kecepatan repress yang lebih tinggi. Perangkat ini diperkirakan akan dijual dengan baterai 5000 mAh. Sedangkan untuk keperluan selfie, kedua ponsel akan menampilkan kamera 16MP. Perangkat ini diharapkan menawarkan hingga 16GB RAM dan 512GB penyimpanan internal. Untuk perangkat lunaknya, kita dapat mengharapkan seri Realme 11 untuk membuat sistem operasi Android 13 di luar kotak dengan Realme UI di atasnya. Realme 11 Pro dan Realme 11 Pro Plus akan menampilkan sensor sidik jari dalam layar untuk tujuan keamanan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, seri Realme 11 akan diluncurkan di China bulan depan. Namun hingga saat ini, Realme belum mengungkapkan tanggal peluncuran resmi jajaran Realme 11. Seiring berjalannya waktu, kita harus mempelajari lebih banyak detail tentang ponsel yang akan datang ini. Apa pendapat sobat GSM dari seri Realme 11 yang akan datang? Beritahu kami di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mari support channel ini dengan subscribe, like, dan di-share. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.